Intro Halo guys, kamu pernah melakukan aksi penyamaran gak? Atau ngeliat orang yang kamu kenal lagi menyamar menjadi orang lain? Penyamaran memang kerap dilakukan seseorang untuk menyelidiki suatu rahasia. Bisa dilakukan ketika ingin mengungkap laku kejahatan, bisa juga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Tergantung niat awal ketika ingin melakukan penyamaran guys. Nah, tapi gimana jadinya ya jika ada yang menyamar terus penyamaran yang malah terbongkar? Kira-kira apa yang bakal mereka lakukan? Mungkin nasibnya sama seperti di video ini nih. Inilah berbagai aksi penyamaran yang akhirnya terbongkar. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga, klik tombol like-nya. Menjadi pocong Udah tau besok bakalan jadi pocong? Eh ini malah nyoba nyamar jadi pocong. Apa mungkin buat pendalaman karakter kali ya? Di Depok, pernah ada kejadian pocong palsu yang mengganggu para pengguna jalan saat sedang lewat. Ada sekelompok orang yang menggunakan pakaian seperti pocong bersembunyi di balik kegelapan. Ketika ada orang yang hendak lewat, barulah pocong-pocongan itu menampakkan dirinya. Yang membuat para pengguna jalan tadi menjadi kaget dan ketakutan. Nah, karena kejadian tersebut, warga setempat pun langsung melaporkan jika ada sekelompok orang yang bersembunyi di dalam kegelapan. Dan berusaha mengagetkan orang-orang yang lewat dengan bentuk menyerupai pocong. Uniknya ketika berhasil ditangkap, segerombolan pemuda yang berjumlah 6 orang dengan 2 orang menggunakan kostum pocong di arah ke area pemakaman dan dihukum untuk tidur di kuburan. Sewaktu dihukum, ternyata mereka malah pada nangis guys. Padahal ketika disuruh tidur di area pemakaman tadi juga ditemani oleh warga setempat. Akhirnya mereka semua dibawa ke lapangan terdekat dan disuruh untuk menghubungi orang tuanya masing-masing. Warga yang menangkap para pocong gadungan ini kemudian menjelaskan kepada para orang tuanya jika apa yang dilakukan anak-anak mereka bisa membahayakan orang lain. Seperti yang dilansir dari detik.com ini nih guys. Mengaku sebagai pangeran Arab Pangeran Arab dikenal sebagai orang yang memiliki harta berlibah guys. Mungkin itu yang membuat seorang pria bernama Anthony Gignac nekat berpura-pura menjadi salah satu dari mereka. Anthony Gignac merupakan pria kelahiran Kolombia dan anak hasil adopsi dari sebuah keluarga di negara bagian Michigan Amerika Serikat. Dirinya berpura-pura menyamar sebagai pangeran Arab Saudi dan membuat investasi abal-abal pada tahun 2015 dengan nama Marden Williams International. Sewaktu menipu korbannya, pangeran Arab palsu ini menggunakan nama Khalid bin Al Saud dan juga menambahkan gelar sultan di depan namanya guys. Yang membuat ia berhasil menipu 26 orang dari seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan 113 miliar rupiah. Nah, tapi ada satu kejadian yang membuat penyamarannya selama 2 tahun menjadi terbongkar. Ketika ia berada di sebuah acara jambuan makan. Salah satu korban penipuannya melihat ada menu bacon yang merupakan makanan berupa daging babi berada di mejanya. Yang kita tahu pangeran Arab gak mungkin memakan makanan tersebut kan? Karena dalam ajaran agama Islam, daging babi itu diharamkan guys. Dari situlah kecurigaan salah satu korbannya muncul yang bernama Jeffrey Sofer. Jeffrey Sofer pun langsung menyelidiki latar belakang dari pangeran Arab palsu ini nih. Dan barulah ia sadar jika selama ini dirinya telah ditipu. Ternyata Khalid bin Al Saud merupakan seorang pangeran gadungan guys. Yang mencoba memanfaatkan nama palsunya demi menarik korban-korbannya. Dan akhirnya karena kedoknya selama ini terbongkar, dirinya harus menerima hukuman penjara selama 18 tahun. Nah itu dia berbagai aksi penyamaran yang akhirnya terbongkar. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton!